Oke halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Rikir Yandi, salam smart. Nah di video ini saya mau bahas soal calon soal pengganti ujian nasional yaitu assessment kompetensi minimum ya. Di sini saya ambil soalnya dari acuan tes PISA ya. Jadi di sini adalah contoh soal tes PISA yang kemungkinan besar ya gambaran assessment kompetensi minimum nanti akan seperti ini. Oke kita sama-sama lihat soalnya yang pertama tentang kadar. Ya di sini ada tentang kadar menurunkan kadar karbon dioksida. Para ahli mengkhawatirkan kenaikan kadar gas CO2 pada lapisan atmosfer bumi sehingga menyebabkan perubahan iklim. Diagram berikut menunjukkan kadar emisi CO2 tahun 1990 yang warna putih ya. Lalu dibandingkan dengan kadar emisi tahun 1998. Diagram batang hitam dan persentase penurut perubahan kadar emisi antara tahun 1990 dan 1998 dengan diagram panah. Nah seperti ini gambarnya. Kalian perhatikan di sini ada angka yang pertama adalah 6049 ya di sini. Ada 6049, 6727 ya nggak terlalu kelihatan mungkin ya nanti saya akan perjelas ya. Kemudian ada 3040, 1962 dan seterusnya ini ada negara USA, Rusia, Jepang, Kanada, Australia, EU itu Uni Eropa. Uni Eropa secara total lalu Jerman sama Belanda. Nah di sini ada kenaikan dan penurunannya nih. Ada yang naik 11%, ada yang turun 35%, ada yang naik, 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 turun, turun, dan naik ya. Nah pertanyaannya, ya ini informasinya ya. Pertanyaan yang pertama adalah pada diagram kalian dapat lihat bahwa kenaikan negara Amerika Serikat, USA, dari tahun 1990 sampai 1998 sebesar 11% ya. Tunjukkan perhitungan kalian untuk membuktikan dari mana 11% itu diperoleh. Nah di sini kalian harus tahu kalau mau menghitung kenaikan atau penurunan, acuannya adalah yang pertama. Ya jadi di sini ada 6049 dan 6727. Oke angkanya 6049 dan 6727. 6049 menjadi 6727 ya. Mau hitung kenaikan ya, berarti kita cari selisihnya dulu ya. Naiknya ini berapa banyak gitu ya. Berarti 6727 tinggal dikurang sama 6049 ya. Nah ini kalau dihitung 6727 dikurang 6049. 6727 dikurang 6049 ya. Adalah 678 ya. 678 ini satuannya dalam million tons. Jadi juta ton ya. Satuannya ini juta tons CO2. Nah kenaikannya sekian. Maka persentase naiknya itu tinggal kenaikannya ya. 678 dibagi dengan awalnya 6049 dikali dengan 100%. Jadi acuan itu selalu yang pertama ya. Nah jadi ini tinggal 678 tinggal dikali 100 dibagi dengan 6049. Hasilnya adalah 11,2%. Ya 11,2%. Nah inilah angka yang kita peroleh tadi kan ya. Di soal udah dikasih tau nih plusnya 11%. Jadi semua angka yang ada di sebelah-sebelahnya juga cara nyarinya sama. Dengan cara selisih dibagi dengan awal. Nah yang kedua, Mendy menganalisis diagram dan dia klaim karena ia memperoleh adanya kesalahan data pada persentase perubahan kadar emisi. Persentase menurun di Jerman 16%, jadi Jerman turun 16% lebih besar daripada persentase menurunnya seluruh Uni Eropa gitu ya. Jadi seluruh negara Eropa totalnya 4%. Ini mustahil karena Jerman merupakan negara bagian dari benua Eropa. Apakah kalian setuju dengan pendapat Mendy ketika ia mengatakan ini mustahil? Nah kalian harus kasih penjelasan untuk mendukung jawaban kalian. Nah pertama kita harus tau dulu persentase penurunan di Jerman 16% ya. Dan Uni Eropa 4%. Itu sebenarnya berapa sih angkanya gitu loh ya. Jadi kita cek nih Jerman, Jerman itu dari 1209 menjadi 1020 ya. Jadi Jerman, Jerman ini turunnya dari 1209 menjadi 1020 ya. Nah ini kita kurangin dulu aja, 1209 dikurang dengan 1020 ya. Hasilnya adalah 189 ya, 189 juta ton. Nah Uni Eropa secara keseluruhan itu angkanya adalah 4208 dikurang dengan 4041 ya. 4041 oke. Nah kita cek nih ya, 4208 dikurang 4041. Hasilnya adalah 167 ya, 167. Nah logikanya si Mendy, nggak mungkin Jerman turunnya lebih besar daripada si Uni Eropa. Ya karena persentasenya kan tadi dia bilang ya, adanya kesalahan nih. Ya adanya kesalahan kenapa? Karena nggak mungkin penurunannya lebih besar daripada penurunannya total Eropa. Karena Jerman merupakan negara bagian ya. Jerman itu ada di Eropa. Nah apakah kalian setuju dengan mengatakan mustahil? Berikan penjelasan untuk mendukung. Nah kita udah cek ya tadi ya. Turunnya memang benar 16% Jerman dan Uni Eropa cuma 4%. Tapi kalau kita lihat turunnya Jerman itu 189 dibandingkan turunnya Uni Eropa secara 167. Ini yang nggak mungkin tuh karena ini ya. Bukan karena persentasenya lebih gede Jerman. Bisa aja Jerman lebih besar penurunannya daripada Uni Eropa bisa. Tapi yang menyebabkan ini mustahil terjadi adalah penurunannya Jerman lebih besar daripada Uni Eropa. Nah harusnya Jerman itu kan bagian dari Uni Eropa. Jadi Uni Eropa ini harusnya lebih besar daripada Jerman gitu loh logikanya. Ya jadi ini datanya ada yang salah. Benar datanya ada yang salah. Kemungkinan besar yang salah yang Jerman ya. Atau Uni Eropa gitu loh. Tapi kita nggak usah perdebatkan itu karena kita juga nggak ada data koreksinya. Yang pasti data ini ada yang salah ya. Nah pertanyaan yang ketiga, Mandy dan Niels berdiskusi mengenai negara atau kawasan yang menyumbangkan kenaikan terbesar CO2. Jadi cari negara yang menyumbangkan kenaikan CO2 terbesar. Masing-masing melihat ada perbedaan keputusan berdasarkan diagram. Ada dua kemungkinan nih ya. Bagaimana kalian memperoleh jawabannya. Nah disini kita harus lihat memang datanya ya. Atau saya kasih ke kalian datanya lagi ya. Disini. Seperti ini ya datanya. Yang naik itu siapa aja? Nah yang pertama Amerika. Ya kan? USA. USA naiknya berapa sih? Tadi kita udah hitung ya. USA naiknya berapa nih? 678. Oke. USA naiknya 678 juta ton. Yang kedua yang naik lagi selain USA adalah Jepang. Jepang berapa kenaikannya? Ini angkanya adalah 1331. 1331 dikurang dengan 1213. Nah ini kita bisa hitung adalah 118. 118. Lalu yang ketiga yang naik lagi siapa? Kanada. Kanada ini ada kenaikan dari 692. Dari 612 ke 692. Totalnya berapa? 80 ya. Mana lagi yang naik? Ya ini yang plus nih ya. Plus, plus, plus. Australia. Ya yang keempat adalah Australia. Australia naiknya berapa? 423 ke 485 ya. Berarti 485 kurang 423. Hasilnya adalah 62 ya. Berikutnya siapa lagi yang naik? Nah ini ya. Netherland. Netherland itu Belanda. Belanda naiknya berapa? 200, nah 18 ke 236. Jadi 236 kurang 218 ya. Hasilnya 18 juta ton. Jadi yang menyumbang ya, kenaikan terbesar. Ya, yang menyumbang kenaikan terbesar. Itu nggak boleh dilihat dari persen. Ya, jadi mungkin mereka berdebat yang satu. Bilang yang persennya paling besar nih. Siapa yang persennya paling besar? Nah ini, yang persennya paling besar. Ya, kalian nggak boleh lihat dari persen sebenarnya. Kalau menyumbang kenaikan terbesar itu nggak boleh lihat dari persen. Karena persen itu dari masing-masing kan. Tapi kalau bicara tentang menyumbang terbesar itu pasti dari jumlahnya gitu ya. Jumlah kenaikan terbesar itu adalah USA. Dan yang kedua adalah Jepang. Jadi jawaban yang benar harusnya adalah USA dan Jepang. Bukan Kanada dan Australia. Di mana persentase kenaikan terbesar ya memang Kanada dan Australia. Tapi dia bukan negara penyumbang kenaikan emisi CO2 yang terbesar. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi dari data, kalian harus bisa menyimpulkan apa yang diminta ada dalam pertanyaan. Atau dengan kata lain, kalian bisa menganalisa data yang ada. Dengan adanya soal-soal seperti ini, harapannya punya analisa atau melihat suatu soal itu nggak hanya satu arah gitu ya. Dari berbagai macam data yang ada ini, kalian bisa pikir. Kira-kira yang dibilang salah itu salahnya di mana? Atau misalkan ada persentase, ada kenaikan selisih. Nah, yang dilihat yang mana sih buat menentukan sebenarnya ini negara yang menyumbang terbesar yang mana? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini bukan soal hafalan. Harusnya ya, kapanpun kita dites atau kalian dapat soal ini, ya kalian harus bisa gitu menjawab soal seperti ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga mau bantu. Jangan lupa subscribe dan bantu share juga ke teman-teman kalian semuanya. Thank you semuanya. Bima Smart Your Smart Solution.